Hai guys, sekarang saya ada di pemancingan lele Pak D Minto tepatnya di samping jembatan apartemen duta perbatasan Vila Indah Permai dan Miss Masri di Bekasi Utara saya mau interview dengan pemancingan lele-nya guys, oke? Assalamualaikum Pak D Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh tahu namanya siapa Pak D? Pak Pak Suminto Pak D, ini kita ada pertanyaan ini ya Awal mula bisnis lele ini, pemancingan lele gimana Pak D? Ya, kita pertama ya, kita jujur masalah timbangan itu jangan dikurangi Lebih baik kita mengasihkan bonus untuk konsumen Itu konsumen mesti senang Tahun berapa mulainya Pak D? 2018 2018 2018 2018 Itu gimana tuh modalnya Pak D? Modal sih pertama ya dari awal ya kecil-kecilan Alhamdulillah lah Kita ya sebulan itu kurang lebih ya Sembilan kintal habis Habis ya? Iya Mas, dulu bibitnya berapa Pak D? Kikra Lele itu? Kita beli udah besar Awal besar ya? Iya, sekilo empat, sekilo lima Ngomong-ngomong, makanannya apa Pak D? Ini mumpan alami, jadi ya seperti cacing Itu bangsa cangkrik Oh iya 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 Sekarang musim hujan, leleku pada mati apa? Adi kalau hari libur itu apa ya jadi itu banyak yang mancing bukanya dari jam berapa pak deh dari jam 8 pagi sampai malam sampai malam 24 jam berarti di empat jam ya uh kayak Indomaret kalau untuk mancing sini berapa apa dibayarnya Pak deh ini 24.000 seharian itu boleh nginep juga boleh ngomong-ngomong keuntungan itu seminggu berapa Pak deh ya itu kita jadi ngambilnya per kilo ya berkilau berkilau Rp5.000 kalau sembilan kental yang sekitar Rp4.000 oh oh sekarang musim hujan ini iya ngomong-ngomong banyak apa gimana ya pelanggan yang mancing kita banyak juga hari libur aja rame itu hari libur yang paling lain hari libur ya iya dari kerja aduh saya lupa bapak deh tadi bibit lele nya dari mana dari lele sakti lele sakti ya dari yang dimana itu padeh babelan depan SMK oh saya tahu padeh kemarin saya interview ibunya disono tuh iya kalau alamat pemancing lele padeh ini dimana padeh ini jalan lingkar utara jembatan apartemen buta belakang toko buah ya makasih padeh sama-sama bang nama siapa bang nama gue Fajar lagi mancing lagi mancing apa sensasinya mancing itu sensasinya mancing tuh asik-asik aja ya kan apalagi kalau dapet ikan yang gede terus tarikannya ya kan ya begitu-begitu deh pokoknya asiknya doang udah berapa tahun pak hobi mancing waduh mancing mah kita berada 17 tahun oh 17 tahun ya iya udah umur 17 tahun mancing sekarang umurnya udah 60 ya udah senior ya mancing senior mancing bengdabrik ya iya 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 ada pantun ya mang anton apa nih pantun betawi dah itu tadi udah apa tuh mang ee tegukur boki pas cakep sukur terlepas yang lepas apa mang ikannya ikan udah dapet belom tapi udah lepas udah lah Sampai jumpa di video selanjutnya.